Cara menghilangkan dan mengobati Amandel secara alami tanpa operasi pada orang dewasa maupun anak-anak. Radang Amandel bisa menyerang siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Amandel yang dalam istilah medis disebut sebagai tonsil, sebenarnya berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh dan membunuh bakteri jahat yang masuk ke pencernaan. Namun jika tonsil ini mengalami radang akibat infeksi bakteri atau virus, maka penderita akan mengalami batuk pilek secara terus-menerus. Akibatnya jadi susah makan, daya tahan tubuh menurun, sehingga penderitanya jadi gampang sakit. Tapi kabar baiknya, radang Amandel ini bisa disembuhkan sendiri di rumah, tanpa harus melakukan operasi. Dengan beberapa tindakan sederhana, menggunakan bahan-bahan alami yang bisa didapatkan secara mudah. Lewat video ini, kami akan membagikan 5 cara menghilangkan dan mengobati Amandel pada anak dan dewasa secara alami tanpa harus operasi. Tapi sebelum lanjut, bantu channel Kronos Media Network berkembang dengan cara like dan subscribe. Pertama, istirahat yang cukup. Kunci untuk meredakan radang Amandel adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh. Rahasianya terletak pada istirahat yang cukup. Istirahat mengandung dua arti, yaitu istirahat dari aktivitas fisik dan istirahat dari aktivitas mencerna makanan. Istirahat dari aktivitas fisik artinya Anda tidak banyak bergerak, bekerja, maupun berolahraga. Jadi Anda harus banyak diam, rebahan, atau tidur dalam durasi yang lama. Sementara istirahat dari aktivitas mencerna makanan, artinya Anda memberi kesempatan kepada tubuh untuk tidak memproses makanan. Jadi Anda harus memberi waktu kepada tubuh Anda untuk berhenti makan, atau lebih dikenal sebagai intermittent fasting. Intermittent fasting adalah kuasa, di mana Anda tidak mengkonsumsi makanan, tetapi masih bisa minum air mineral, teh, dan kopi tanpa gula. Ini biasanya dilakukan sejak jam 8 malam hingga jam 12 siang. Kedua, minum air hangat. Saat berhenti makan di jam puasa intermittent, atau saat jam makan, sebaiknya Anda menjaga hidrasi tubuh dengan cara banyak minum. Dianjurkan untuk minum dalam bentuk minuman hangat. Bisa air mineral hangat, kaldu tulang, larutan cuka apel hangat, maupun teh hangat dengan jahe merah. Anda juga bisa mengkonsumsi rebusan rempah-rempah dalam kondisi hangat. Seperti rebusan bawang putih, kayu manis, dan kunyit. Bawang putih dikenal memiliki senyawa antibakteri. Begitu juga dengan kayu manis dan kunyit. Ketiga, lakukan gargle secara rutin. Gargle adalah berkumur hingga terasa di pangkal tenggorokan, menggunakan larutan garam. Cara membuat larutan untuk gargle tergolong mudah. Anda hanya perlu menggunakan 1 sendok teh garam dapur, untuk segelas air hangat. Selain ratutan garam, gargle juga bisa dilakukan dengan betadine motuas and gargle, yang bisa Anda dapatkan di apotek. Lakukan gargle selama kurang lebih 5 menit sampai tenggorakan Anda terasa lega. Air gargle harus dibuang, jangan sampai ditelan. Keempat, hindari makanan bergula. Gula akan memperparah peradangan. Dan gula, adalah makanan yang disenangi oleh virus dan bakteri secara umum, termasuk virus dan bakteri penyebab amandel. Karena itu, hindari makanan yang tinggi gula, baik yang manis ataupun tidak. Minuman manis, roti, semua jenis nasi, mie, dan makanan tinggi karbohidrat lainnya, adalah jenis makanan yang sebaiknya tidak Anda konsumsi saat mengalami radang amandel. Untuk memenuhi asupan gizi, Anda bisa mengkonsumsi daging dan sayuran yang dihaluskan, dalam kondisi hangat. Kelima, pasang pelembab udara. Jika Anda memiliki humidifier atau pelembab udara, itu sangat bagus untuk digunakan. Selain membuat tubuh menjadi rileks sehingga Anda bisa beristirahat, pelembab udara juga dapat meredakan ketidaknyamanan di tenggorokan. Saat menggunakan pelembab udara, sebaiknya Anda menggunakan essential oil yang membuat rileks, seperti lavender dan aromaterapi. Nah itulah 5 cara menghilangkan dan mengobati amandel secara alami tanpa operasi, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Anda bisa langsung mempraktekannya, dan kami doakan semoga masalah amandel Anda atau anak Anda bisa segera terselesaikan. Bantu share video ini, jika menurut Anda konten yang kami berikan memberikan manfaat. Terima kasih telah menonton!